Dulu sih cita-citanya mungkin ya, tapi kan ya itu kan sudah kukus ya cita-cita untuk, tapi kan ini bagian dari kolaborasi akhirnya aku dikasih kesempatan nih untuk Itu kalau boleh tahu, ini kalau tadi saya tanya-tanya ke pemain-pemain, ada pemain yang katanya ditembak langsung, kalau tesel ini ditembak atau dipaksa atau gimana ini? Karena kami juga orang Karawang, terus juga tempat syutingnya dikasih kesempatan di Karawang, bagian dari kami mempromosikan Karawang, tentunya kami harus mendukung semua kegiatan yang ada di Karawang, untuk kebaikan Karawang Wow, luar biasa Bentuk dukungan, bentuk dukungan Menulisnya kan, bentuk dukungan Wow, boleh minta tepuk tangan sekali lagi dong Kemudian, selain web series ini menyajikan cerita romansa, tapi disini juga, kalau dari bukunya gitu ya, ini juga menceritakan tentang tokoh utamanya itu yang memiliki trauma, bagaimana dia bisa mencapai pada titik sukses sampai saat ini pun Itu mengalami melalui proses trauma, sedih, ketuangan, jadi mungkin kalau misalnya untuk lebih lengkapnya versi lengkapnya bisa dibaca di aplikasi Novelmi, itu sudah ada lebih dari seribu episode Jadi bisa, untuk lebih lanjut ceritanya, detailnya gitu Bebas lah Mungkin kaya bebas Ya boleh kaya bebas, kaya Kaya Korea, kaya Korea Selamat tinggal Ya sebenarnya, tentunya, awalnya kan memang, Kang Edy dan juga teman-teman ya, semua produser, sutradara, para pemain, intinya meminta izin, karena kan ini lokasi syuting ada di Karawang Semuanya juga melibatkan teman-teman Karawang, termasuk juga ada pemainnya beberapa orang Karawang ya, sehingga kami merasa bangga, ketika itu ya nggak perlu izin, karena memang ini kan bagian dari mempromosikan Karawang gitu loh Dan itu awalnya, sehingga ketika ada tawaran dari Kang Edy, mau nggak nih, teh bantu main film, dulu kan pernah main film tuh, matanya di surat detail untuk Tuhan Dan aku bilang, ya oke oke, aku sebagai apa, sebagai dokter, tapi jangan yang terlalu ini ya, aku bilang, karena kan aku harus melipir-melipir kejahatan untuk bantu mensukseskan karyanya teman-teman semua Alhamdulillah dikasih peran dokter ya, sesuai dengan peran aslinya zaman dulu Kalau sekarang kan nggak jadi dokter, nggak jadi dokter fungsional lagi ya, dan ya Alhamdulillah mudah-mudahan sedikit memberikan semangat, motivasi, dan komitmen kami pemerintah daerah untuk mendukung industri kreatif, khususnya dari anak bangsa, khususnya anak-anak bangsa Eh, pengalamannya sendiri seperti apa, karena kan bisa dibilang ditengah kesibukan mengabdi masyarakat dan negara ya, gimana, pengalamannya sendiri syuting, kesibukan Ya seneng ya, dan memang Alhamdulillah nggak, aku dapat peran yang nggak mau makan waktu lama, jadi kurang lebih hanya setengah jam sama dana, dan itu hanya satu hari aja Jadi memang aku lihat, baca skripnya, oh ya sebentar, akhirnya aku ACC, itu juga pakai baju kerja ya, kita cuma pakai jas dokter Akhirnya kita ambil gambar, setengah jam, ya saya bisa melanjutkan aktivitas kembali Jadi tidak ada sesuatu yang spesial melakukan waktu dan lain sebagainya, karena memang kita harus menjalankan tugasnya Sebenarnya, tapi ini kan tugas negara juga, mendukung industri kreatif adalah bagian dari pemerintah daerah untuk mendukung Upaya industri kreatif itu sendiri, jadi ini adalah bagian dari tugas kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik Khususnya bagi rakan-rakan yang memiliki kapasitas untuk mempromosikan daerah, khususnya para orang Tapi seperti flashback sendiri, balik lagi nggak sih, flashback di depan kamera, lalu pro-acting lagi gitu Iya, flashback bedanya, dulu ya nggak sebelah ini ya, dulu memang rangsik-rangsik, sekarang ya sudah tidak jajah Mungkin kalau ada before dan after, ini ya mungkin before-nya, after-nya zaman dulu Jadi, apa say? Tidak menentukan kemungkinan kalau ada tawaran lagi dari generasi muda di Kerawang untuk main film lagi, gimana? Mau nggak diterima? Ya mau ya, selama itu impact-nya baik, impact-nya positif, menginspirasi, bener nggak? Menjadi semangat buat teman-teman, dikit pre-kreatif, ya kenapa nggak? Kan ini bagian dari kita untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang positif, khususnya anak-anak muda Nggak hanya main film, saya rasa, saya selalu datang misalnya kalau ada karya tulis, saya datang Melukis, kita datang, apalagi sebelum pandemi kegiatan seni, aku senang banget Jadi, cita-citanya mungkin ya Tapi kan ya, itu kan sudah kumpus ya, cita-cita untuk Tapi kan ini bagian dari kolaborasi, akhir-akhir dikasih kesempatan untuk mengaktualisasikan diri melalui seni Dan salah satu adalah seni perfilman Jadi, saya pikir, memungkinkan, memungkinkan Cuma mungkin nanti terkait masalah waktunya aja harus dikomunikasikan lebih lanjut, ya teman-teman Yang pasti begini ya, ini kan harus kolaborasi Jadi, kolaborasi kayak misalnya hari ini dilaksanakan di sini, ini kan murni Ini adalah bagian upaya berkolaborasi dunia usaha dengan perfilman, industri kreatif Aku misalnya dengan kapasitas aku, misalnya perizinan dan lain sebagainya, kita juga dukung Betul nggak? Terus, kita komunikasi dengan teman-teman kepolisian, karena itu kan panjang Maksudnya, membuat perfilman itu nggak hanya, mohon maaf, hari ini kita lihat Ini kan memperlukan proses yang panjang Dan juga, ada proses sebelumnya memang harus menjadi salah satu, apa ya, langkah-langkah yang memang harus didukung oleh semua pihak Perizinan, kita kemarin ngobrol perizinannya, teman-teman kepolisian, baklir, bener nggak, mau main film di sini Mau dimana nginepnya, seperti apa, berapa lama main filmnya, ceritanya apa, dan lain sebagainya Ini bagian dari upaya kita, cuma memang mungkin, kalau saya sih bangganya adalah karawangnya bisa terangkat Jadi, mungkin aja next ke depan film budaya tadi, bisa kita ambil mungkin renggolnya di Batu Jaya Mungkin bisa pantainya pantai di Pakis Jaya, atau bisa dari, atau mungkin bisa kita nanti cerita tentang camping, atau tentang apa Gak usah di daerah-daerah yang dingin, kita juga punya, di Tegawaru, Pangkalan Jadi, saya pikir, nanti itu bentuk dukungan-dukungan adalah kami mengkomunikasikan dengan berbagai macam pihak Dengan tempat desanya, dengan camatnya, kita fasilitasi semuanya, itu adalah bentuk dukungan masyarakat Menurut saya, yang harus kita gelorakan, besok-besok ke depan harus jadi aktif Karena, hari ini kan pandemi, orang hanya bisa melihat dari layar kaca Orang bisa, rapat itu kan lebih banyak virtual dan lain-lain Saya rasa ini adalah bagian kita untuk mengedukasi Atau gak memberikan hiburan, bener gak, kepada masyarakat Jadi, pikir ini hal yang baik Jadi, saya pikir ini harus terus dilanjutkan oleh teman-teman yang memiliki ya, PH-PH, atau industri kreatif lainnya Khususnya anak-anak Karawang, dari pesak-pesak Ini sebuah support terhadap ekosistem yang ada ya Iya Dari pihak stakeholder pemerintah, lalu pihak-pihak lain gitu Iya, ini kan juga ya bener Karena kan coba kalau dilihat, itu rangkaiannya Itu kan lokasinya, lokasi-lokasi syuting ini kan adalah semua kolaboratif Jadi kolaboratif, ada rumahnya Pak Wakil Bapati ya Terus kita pinjam juga kendaraannya Pak Wakil ya Terus juga ini, Merkir adalah juga mitra kami pemerintah Aku seperti apa, jadi saya ini kolaboratif Artinya apa? Sebuah industri pertilembangan atau industri kreatif ini memang perlu peran seberapa semua kita Dan kita harus mendukung kekuatan yang positif ini Apalagi tentunya, ya hari ini kan orang diundi rumah, ya Apalagi di PPKM Sehingga harus dikasih edukasi-edukasi atau hiburan Itu bagian dari hiburan kita ya Menghibur orang ya Menghibur orang itu kan bagian dari ibadah Yang harus kita dukung Terima kasih 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 Terima kasih